Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja Channel Tubas Terima kasih masih menyaksikan Maman Arja Channel Teman-teman semua, hari ini admin akan share ke teman-teman semua Dalam mengendalikan hama ya teman-teman Dalam hal ini hama kumbang daun atau oteng-oteng Tapi menggunakan pestisi dana bati Dan pestisi dana bati ini sebetulnya sudah diketahui sejak tahun 2004-2005 Ya teman-teman ini pernah kami lakukan penelitian Dalam hal ini kakak kelas admin ya Alumni SMA Negeri 1 Malingping Dalam kelompok ilmiah remaja Yaitu waktu itu pada tahun 2004-2005 Kak Yayan Dan salam kepada Kak Yayan Warga Cijaku, Malingping, Banten ya Yang sudah menemukan ekstrak kulit sengon Atau kulit jeng-jeng atau kulit albasiah Dijadikan sebagai pestisi dana bati Nah dalam video ini admin akan share ke teman-teman semua Bagaimana cara membuatnya dan bagaimana cara aplikasinya Sebelumnya saksikan dulu video berikut ini Sahabat Tani Nusantara dimanapun berada Serangga yang berperan sebagai hama Merupakan salah satu permasalahan yang masih sering terjadi Dalam bidang pertanian Penanganan yang selama ini dilakukan Untuk mengendalikan permasalahan ini adalah Menggunakan insektisida kimia Penggunaan insektisida kimia Dapat menimbulkan efek negatif Baik bagi lingkungan maupun kesehatan Alternatif pengendalian serangga Hama yang ramah lingkungan Yaitu penggunaan insektisida botani Salah satu tanaman yang dapat digunakan Sebagai insektisida botani adalah Sengon atau Alibisia sp Atau kita sebut dengan albasiah Salah satu potensi tanaman Sengon Dijadikan bahan dasar insektisida Karena menghasilkan beberapa senyawa metabolit sekunder Senyawa metabolit tanaman Sengon Termasuk kelompok pelapanoid Saponin, tanin, terpen, dan alkaloid Beberapa senyawa metabolit sekunder tersebut Seperti saponin dan pelapanoid Ternyata dapat bersifat toksik bagi serangga Saponin dan pelapanoid telah dilaporkan Memiliki aktivitas anti-fedan Bagi beberapa serangga Pada video kali ini Admin akan padukan Dari ekstra kulit Sengon Dengan akar tuba Seperti teman-teman ketahui Akar tuba sering digunakan Sebagai alternatif Pestisida nabati Untuk menengani serangga Oke teman-teman Selamat menyaksikan proses pembuatannya Ya teman-teman Langkah pertama Kita ambil Kulit dari akar Sengon Atau Kulit batang dari pohon Sengon Bisa kita ambil Teman-teman Bagian kulitnya saja ya teman-teman Karena yang kita butuhkan adalah Ekstrak dari kulit Sengonnya Ya Bukan dari kayunya Tapi kalau teman-teman Dekat Sumil Yang disitu ada Kayu Sengon baru ya Yang digiling Yang digergaji Bisa teman-teman ambil Serbuk gergajinya Lalu Di Rebus ya Nah tapi dalam hal ini Kita Dari pohonnya langsung Kita ambil Kulit akar Sengon Saja teman-teman Atau bisa juga Kulit pohonnya Nah selanjutnya Kita ambil Akar Ini Akar tuba Akar tuba ini Sudah banyak diketahui petani Ini sebagai sumber Pestisida nabati Yang ampuh Untuk atasi serangga Langkah pertama Kita bersihkan tentu ya Teman-teman Kita cuci Dan kita ambil Bagian akarnya saja Akar Dari Tuba ini Ini sangat ampuh Sekali teman-teman Untuk Mengendalikan Hama ya Hama oteng-oteng Belalang Seperti itu ya Bisa kita Atasi dengan Ini Atau Hama ulat pun Bisa ya teman-teman Kita atasi dengan Ekstrak Akar tuba Dan ekstrak Kulit Sengon Atau Kulit Albasiyah Teman-teman Ya Langkah selanjutnya Kita Haluskan Kulit Albasiyah Dan kulit Akar tubanya Untuk kita ekstrak Selanjutnya Kita rebus Nanti teman-teman Jadi supaya Ekstraknya ini Keluar Kita Haluskan Terlebih dahulu Teman-teman Cukup sederhana Caranya Kita tinggal Geprek Seperti ini Saja Teman-teman Tidak Mesti Digiling Karena Ini yang kita Butuhkan Hanya ekstraksinya Saja Kalau teman-teman Mau bikin banyak Bisa teman-teman Jemur Beberapa hari Setelah Kering Baru teman-teman Rebus Itu juga Bisa Jadi teman-teman Cacah dulu Lalu teman-teman Keringkan Setelah Kering Lalu teman-teman Simpan Nanti kalau teman-teman Mau pakai Tinggal teman-teman Rebus Nah Dosis Untuk Pesticida ini Kita gunakan Dua genggam Dua genggam Dari akar-akar ini Lalu kita rebus Menggunakan air 400 ml Atau Dua gelas Teman-teman Ini untuk Dosis Satu Tengki Kalau misalkan Teman-teman Bikin banyak Tinggal kalikan saja Jadi Maksudnya Kalau misalkan Mau 10 Teng 10 tank Itu berarti 20 gelas Jadi nantinya Akan Menghasilkan Ekstraksi 10 gelas Tetap ya Karena Yang 10 gelasnya Menyusut Karena Ini pun Misalkan Kita kasih Dua gelas Ini ya Kita rebus Dengan air Dua gelas Nanti Akhirnya Air ini akan Satu gelas Akan menyusut Jadi inilah Tujuan dari Ekstraksi Ya teman-teman Jadi Kita rebus Supaya kita Mendapatkan Ekstrak Dari Akar Tuba Tuba Dan juga Kulit Al-Basiyah Jangan lupa Sebagai perkat Kita tambahkan Sunlight Jangan banyak-banyak Satu sendok saja Per tanki Cukup Untuk 16 liter Air Teman-teman Nah Setelah Kita kasih Ini Perkat Kita matikan Lalu Kita Saring Teman-teman Kalau untuk Saringannya Silahkan Teman-teman Gunakan Saringan Tapi yang Pasti Ini adalah racun Jadi jangan Bercampur dengan Saringan-saringan Yang lainnya Teman-teman Karena Bagaimanapun Ini adalah racun Admin saja Sampai sakit kepala Ya teman-teman Ngeracik yang Seperti ini Oke teman-teman Jadi harap Berhati-hati saja Cuci tangan Setelah Memegang Ini Seperti biasa APD Gunakan masker Juga Dalam kegiatan Penyeprayan Supaya Tidak membahayakan Kita Saat Aplikasi Teman-teman Oke Untuk selanjutnya Kita Perlihatkan Seperti ini Kira-kira Teman-teman Ya warnanya Seperti ini Bisa teman-teman Lihat Jadi nanti Ketika teman-teman Membuat Seperti inilah Bentuknya Pestisi dan Abadi Dari Akar tuba Dan Kulit Sengon Atau kulit Albasiyah Teman-teman Kita Gunakan 180 ml Per Tengki 16 Liter Teman-teman Kalau Untuk Banyak Itungannya 1 Banding 100 Artinya 1 liter Ekstraksi Kita Cairkan Bersama Air 100 Liter Teman-teman Lalu Teman-teman Sepraikan Pada Tanaman Usahakan Sore Atau Pagi Hari Dalam Melakukan Penyeprayan Tapi Kalau Untuk Membahas Oteng Oteng Ini Sebaiknya Pagi-pagi Karena Kumbang Daun Atau Oteng Oteng Ini Menyerangnya Pagi Siang Dalam arti Ini Jadi Bukan Gak Sama Seperti Yang Kutuk Putih Itu Atau Kutuk Kebul Kalau Kutuk Kebul Itu Sore Kita Aplikasinya Tapi Kalau Untuk Kutuk Oteng Oteng Ini Atau Kumbang Daun Usahakan Spray Pagi Hari Karena Mereka Nyerangnya Itu Siang Oke Teman Semoga Video Ini Bermanfaat Ini Akan Admin Berikan Testimoni Tidak Hanya Tutorial Tutorial Biasa Admin Akan Tunjukkan Ke Teman Teman Semua Setelah Aplikasi Dari Pestisida Ini Kita Akan Saksikan Apakah Benar Kumbang Daun Atau Oteng Oteng Ini Bisa Mati Bisa Kelenger Bisa K.O Bisa Isdet Dengan Pestisida Akartuba Dan Kulit Jeng Jeng Atau Kulit Sengon Atau Kulit Albasiyah Yuk Kita Lihat Teman Teman Setelah 5 Menit Seperti Apa Ya Teman Teman Ini Admin Jujur Admin Bersumpah Ini Saat Aplikasi Ini Tidak Menggunakan Pestisida Kimia Admin Jujur Ini Hanya Menggunakan Pestisida Ini Yaitu Dari Akartuba Dan Kulit Akar Sengon Atau Kulit Albasiyah Hasilnya Seperti Ini Lihat Teman Teman Kalau Untuk Kakinya Masih Gerak Gerak Tapi Kalau Untuk Tenaganya Sudah Hilang Dia Sudah Tidak Bisa Terbang Lagi Teman Teman Untuk Antenanya Masih Gerak Gerak Tapi Untuk Terbang Sudah Tidak Bisa Lagi Hewan Ini Baru 5 Menit Jadi Selamat Teman Teman Sudah Klik Video Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Kalau Menurut Teman Teman Video Ini Bagus Silahkan Teman Teman Bagikan Supaya Yang Lain Juga Tahu Kehebatan Dari Pestisida Akar Tuba Dan Kulit Jeng Jeng Atau Kulit Sengon Atau Kulit Al-Basiyah Selamat Mencoba Dan Hati-hati Dalam Pengaplikasian Gunakan Masker Dalam Penyeperayan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh